Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fredy Fidaryanto. Seperti biasa di kasus cara jaga subang. Kita up lagi kasus subang. Dua hari kemana saya tidak meng-up karena sibuk di salah satu event kejuaraan. Jadi kita coba up lagi sekarang. Bahwa kita terus menunggu informasi dengan Obtraction of Justice sampai di mana. Bagaimana dengan kesaksian A, kemudian juga AS dan juga DS. Nah, kita ingin tahu sampai di mana. Apakah yang bersangkutan ini akan segera ada pemrosesan. Kita tunggu saja informasinya. Ataukah tidak ada, kita juga tunggu informasinya. Nah, tentunya sekali lagi bahwa mereka-mereka yang memang sudah sering diperiksa, tentu tidak lain adalah diduga. Diduga apakah memang ada keterkaitan atau tidak. Karena tidak ada asap, kalau tidak ada api, pastikan bahwa memang segala sesuatu halnya pasti beralasan. Seseorang kalau dipanggil dalam suatu proses pemeriksaan, berarti ada alasannya. Berarti ada dugaan-dugaan. Ya, dugaan itu kan sifatnya masih tidak pasti. Dugaan itu sifatnya masih tidak pasti, hanya diduga. Nah, tentu akan kepastiannya itu adalah setelah melalui proses pemeriksaan. Pada saat melalui proses pemeriksaan, maka nanti akan ketemu jawabannya. Apakah yang bersangkutan itu adalah ada keterlibatan atau tidak ada keterlibatan. Seperti itu. Makanya, dugaan-dugaan ke arah sana pasti ada. Karena apa? Karena diproses dalam suatu pemeriksaan. Karena kalau orang tidak bermasalah, kalau orang tidak bermasalah, diduga tidak bermasalah, ya tentunya tidak akan ada proses pemeriksaan. Makanya dia diperiksaan, diduga ada proses peranggaran. Tentunya sekali lagi, ini tidak lain adalah bagaimana nanti pihak kepolisian akan bekerja keras dan meyakinkan dan harus tegas dalam proses pemeriksaan. Dan ini terhadap orang-orang yang memang diduga ada keterlibatan dalam proses obstruction of justice. Seperti itu. A, juga AS, dan juga DH ya. Nah, saksi tersepidana Ibda Tarjone, kita yakinkan dan kita bahwa pastinya beliau atau Ibda Tarjone ini pastinya sudah membuka, ya membuka sebuka-bukanya informasi yang akan disampaikan kepada pihak penyidik tentunya seperti itu. Dan untuk obstruction of justice ini yang kita tunggu adalah apa? Yaitu menunggu P21 daripada Ibda Tarjone. Kenapa? Karena inilah yang ditunggu. P21 Ibda Tarjone, yang nanti akan kita dengar dan kita lihat apa-apa saja yang akan dilaksanakannya. Apakah P21 ini akan ditentukan langsung ataukah menunggu yang lainnya akutuk naik menjadi tersangka? Apakah akan disamakan ataukah Ibda Tarjone dulu yang akan dinaikkan untuk P21? Tentunya kalau dari hitungan waktu, hari ini adalah tanggal 21, Ibda Tarjone harusnya P21. Karena 20 kali 2 atau 40 hari masa setelah ditentukannya Ibda Tarjone sebagai tersangka, maka 2 kali 20 hari. Inilah saatnya. Tanggal sekarang adalah tanggal 21. Ibda Tarjone harusnya P21. Tapi kita masih menunggu. Bagaimana keputusan dari Pola Jabar untuk mempedosatukan Pak Idda Tarjone? Apakah di hari ini, hari Senin yang tanggal 21? Kita akan tunggu sampai nanti sore. Apakah akan ada putusan untuk Ibda Tarjone untuk P21? Karena hari ini adalah 20 kali 2 masa hari setelah jadi tersangka Ibda Tarjone. Sebagianya hari ini harusnya P21. Kita tunggu. Karena memang kemarin habis piulpres, kemungkinan juga pihak-pihak banyak yang berkepentingan, terutama bahagian pendagang hukum dalam pengawasan atau pengamanan dari pelantikan Presiden kemarin. Tapi apakah seperti itu atau tidak berpengaruh? Tetap saja akan dilaksanakan. Tidak akan kita tunggu nanti informasinya seperti apa. Karena kalau sudah-sudah ada P21 untuk Ibda Tarjone, tentunya kita akan mendengar semua apa-apa yang akan disampaikan oleh Ibda Tarjone di persidangan nanti. Nah, mudah-mudahan saja sidangnya terbuka. Tapi kalau yang sudah-sudah, kalau berkaitan dengan objektif sepertinya tertutup nih. Waktu kita di pengalaman di kasus Sambo, kalau pada saat sidangnya memang tertutup kalau tidak salah ya. Tapi coba rekan-rekan ada yang tahu apakah pada saat kasus Sambo tertutup atau tidak. Ya, apakah nanti juga pada saat Ibda Tarjone sidang akan tertutup ataukah terbuka? Nah, kita lihat saja nanti ya. Tapi pada saat persidangan umumnya ya terbuka ya. Terbuka untuk umum. Ya, baik demikian rekan-rekan sahabat materi subuh ini. Apakah Obstraction of Justice akan mengembang dan menyebar luas dan menjadi merembet kepada orang-orang yang kira-kira ikut dalam proses perintangan ini? Orang-orang yang ada di sekeliling Ibda Tarjone, apakah mereka ikut terlibat ya? Ikut terlibat dalam proses perintangan? Pokoknya orang-orang yang di sebelah kiri, di sebelah kanan, di depan, yang ngobrol, yang tanggal sekian ngobrol, ngobrol dengan Ibda Tarjone. Apakah mereka disebutkan oleh Ibda Tarjone di hadapan penyidik? Dan apakah mereka-mereka juga yang disebutkan oleh Ibda Tarjone akan diproses juga? Ini akan kita tunggu nanti selanjutnya perkembangan seperti apa. Tapi kita yakinkan ya ini memang akan membuat resah kepada orang-orang yang memang ada di sekelilingnya. Ya, akan merembet siapa-siapa aja. Demikian materi pagi ini. Terus suarakan kasus hubang. Jangan sampai kita berhenti. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan juga no viral, no justice, no justice, no viral. Suarakan terus, suarakan terus. Yakinkan bahwa kasus hubang akan tuntas-tuntas-tuntasnya. Di bawah pimpinan Pola Jabar. Juga disupport oleh Mabes Pori. Obtraction of justice. Proses perintangan inilah yang memang harus segera dituntaskan. Karena mereka-mereka lah yang sudah mengetahui kasusnya ini. Kasus besar ini. Tapi mereka mencoba untuk merintangi. Mereka-mereka lah yang sebenarnya yang pantas harus mendapatkan hukuman ini semua. Tetapi kalau misalkan dikatakan bahwa ini masih alat. Tidak juga. Karena Ibda Tarjano sudah jadikan tersangka. Walaupun hanya 9 bulan. Tapi minimal adalah akan ada informasi-informasi yang dikeluarkan oleh Ibda Tarjano. Mengenai siapa-siapa aja dibalik kasus hubang ini. Dan siapa-siapa saja orang-orang yang menyuruh Ibda Tarjano. Di balik ini semua ada siapa. Apakah ada gembongnya? Kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada P21 hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan. Ya kalau tidak berarti mundur.